Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robby Selamat datang di YouTube channel saya Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai Bagaimana sih cara mengedit tampilan depan di OJS3 Nah, seperti di gambar ini Kita pengen meletakkan misalnya edisional konten di paling atas Kemudian ada announcement atau pengumuman di tengah Dan artikel yang sudah kita publish itu berada di paling bawah Pada standarnya di OJS3 itu Edisional kontennya itu paling bawah Kemudian artikel yang dipublish itu paling atas Nah, bagaimana cara mengubahnya? Yuk, silahkan disimak video tutorialnya Baik, Bapak, Ibu semua Seperti yang dijelaskan di video awal tadi Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memodifikasi Tampilan halaman utama di Open Journal System OJS3 Yang saya gunakan lebih tepatnya adalah OJS3.3.0.8 Nah, maksudnya apa? Ketika ditampil ya, misalnya ini kita lagi mendesain OJS Tiba-tiba kok pada saat mempublikasi Kita sudah membuat yang pertama di awalnya ada additional content Ini additional contentnya kok paling bawah ya Kok jelek banget kalau kita letakkan di bawah Di atasnya artikelnya, kemudian di atasnya pengumuman Mungkin sebagai referensi, saya punya salah satu contoh jurnal Yang bentuknya seperti ini Nah, additional contentnya saya ingin di atas Kemudian nanti announcementnya di tengah Kemudian isunya baru di bawah Nah, bagaimana cara merubahnya? Nah, kita butuh memindahkan source code-nya di Cpanel Jadi, nggak ada menu yang ada di dashboardnya, Bapak, Ibu Tetapi kita harus main dengan front-end yang ada di Cpanel Caranya di mana Bapak, Ibu harus punya login Cpanel Atau FTP agar dapat mengakses file manager Jadi, dapat mengakses file manager agar kita bisa membukanya Nah, ini lanjutan dari video sebelumnya Masih dengan menggunakan jurnal Tapis Berseri Jurnal PKM Bapak, Ibu bisa submit di link jurnal tersebut Kemudian, kalau sudah punya Cpanel Bapak, Ibu bisa klik file manager Kemudian kita cari folder OJS kita Biasanya ada di public.html Kemudian kita pilih nama folder OJS kita Nah, nama folder OJS-nya disesuaikan ya Kalau ini namanya Tapis Berseri Nah, kemudian langkah selanjutnya Kita ingin ke halaman ini, Bapak, Ibu Ke halaman utama Halaman index kalau di bahasa pemograman web biasanya ya Nah, letaknya ada di mana? Banyak folder ini, Bapak, Ibu pilih paling bawah Ada folder template Kemudian, Bapak, Ibu pilih front end Nah, disini ada front end-nya Kita main di depan gitu ya Kemudian kita pilih pages Nah, kemudian kita pilih index journal ya Kita pilih index journal Bapak, Ibu bisa download kalau menggunakan FTP Atau Bapak, Ibu bisa gunakan menu edit yang sudah disediakan di Cpanel Oke, saya edit Nah, Bapak, Ibu Sebagai Apa ya? Sebagai deskripsi saja OJS sudah menyediakan Judul-judul seperti ini Jadi, kalau judul jurnal description Nanti dia di atasnya Akan tampil ini Homepage dan seterusnya Nah, kemudian disini ada announcement Berarti ini judul dari pengumuman Nah, Bapak, Ibu misalnya lihat Disini announcement di paling atas nih Berarti kalau kita ingin meletakkan Yang paling atas banget Adalah additional content yang ini Ini additional content ya Kalau di dashboard-nya itu Kita tambahkan additional content Di dalam additional content Kita cari tulisan additional content-nya Kita scroll ke bawah Atau bisa langsung ketik Nah, ini dia Nah, di additional content-nya ini Additional homepage content ini Coding-nya dari ini Sebenarnya dari if ini aja Bisa langsung ke if yang tutup Nah, kita copy aja Atau kita cut Yang additional homepage content Sampai dengan if yang garis Miring if Jadi, sudah tutup Kita cut aja Jadi, cara kerjanya Kita hanya memindahkan coding-nya Dari atas ke bawah Nah, kita mau letakkan di mana? Misalnya, saya ingin meletakkan Di bawah announcement misalnya Nah, announcement-nya ini If-nya sampai mana? Misalnya Kita lihat Nah, kita tutup Misalnya di sini Nah, misalnya di sini Saya letakkan Nah, kalau saya save Additional content-nya itu Berada di bawah Harusnya di bawah Announcement-nya Nah, ini kan paling bawah banget Harusnya di bawah Pengumuman Additional-nya hilang Kita lihat Adanya di mana? Nah, ini Dia di bawah Announcement Jadi, logikanya sudah dapat ya Bapak-Ibu Jadi, kalau misalnya mau letakkan Paling atas Kita cut lagi nih Ini cut itu tadi sebagai contoh saja Kita cut Additional home page-nya Kemudian, kita letakkan di paling atas Di atas announcement ini Pokoknya di akhir Garis miring If ya Atau sebelum announcement Kita paste Oke, kita save Nah, nanti kalau announcement-nya Mau diletakkan di paling bawah Bapak-Ibu tinggal ikuti saja Source code-nya Announcement-nya If Nah, sampai dengan For each Nah, for each-nya ini Punyanya siapa Kita cek Nah, ini kan masih punya Si announcement Berarti masih ikut Nah, Bapak-Ibu bisa cut Nanti letakkan di bawah Isu Atau di yang lainnya Nah, kita coba Apakah additional content Kita sudah mirip Dengan yang kita inginkan Ini additional content-nya Baru di tengah Kita Refresh lagi Nah, apakah jadinya Seperti jurnal ini ya Ya, kira-kira Kalau kita biasanya Mendesain jurnal Kita terinspirasi Dari jurnal lain Dan kemudian kita mentok Oh, kira-kira Buatnya gimana ya Nah, ini kita yang harus Utak-atik Nah, ini dia Bapak-Ibu Jadi Additional Homepage content-nya Sudah di atas Announcements-nya Sudah di tengah Kemudian di paling bawah Ini sudah ada Artikel yang sudah Dipublikasi Nah, mungkin itu saja Bapak-Ibu Untuk tutorial sederhana Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Walaupun Simple Tapi Bapak-Ibu bisa Memahami Dan bisa mendesain OJS-nya sendiri Tapi jangan khawatir Kalau misalnya Bapak-Ibu Bingung dengan Coding-coding Karena biasanya Kalau sudah salah Error Titik koma Ataupun kurung-kurawal Itu bakalan Mempengaruhi Tampilan di depannya Bapak-Ibu bisa Hubungi saya Di kontak Saya menyediakan Jasa Untuk Perbaikan OJS Atau Setting error OAI Dan hal-hal Yang terkait Dengan Open OJS Dengan harga terjangkau Tentunya Bapak-Ibu bisa Kontakt di deskripsi video Mungkin itu saja Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih juga Buat yang sudah Subscribe Youtube channel ini Sub indo by broth3rmax